Pasukan elit Rusia unjuk gigi bantu Hezbollah, Grup Wagner bakal kirim senjata gempur Israel. Terima kasih telah menonton! Pasukan elit Rusia disebut membantu Hezbollah dan perlawanan Islam Irak, Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hezbollah dan Irak menggempur Israel. Dikutip dari Naharnet, informasi itu disampaikan oleh jurubicara Gedung Putih, John Kirby pada selasa 21 November 2023. Pihaknya mengatakan Grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hezbollah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyeroti rencana tersebut lantaran kerjasama itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh AS, Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Informasi kami menunjukkan bahwa Wagner atas arahan pemerintah Rusia bersiap memberikan kemampuan pertahanan udara kepada Hezbollah atau Iran, kata Kirby. Sementara sebelumnya, AS juga menuduh Wagner memasuk pangsir S-1, sistem senjata dan rudal anti-pesawat self-proport Rusia. Ada pun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya. Namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Pasukan bayaran Wagner Group disebut-sebut membantu kelopok bersenjata Hezbollah di Lebanon melawan Israel. Wall Street Journal melaporkan pada Kamis, Intelijen Amerika Serikat menduga bahwa Wagner Group memberikan suplai sistem rudal pertahanan udara kepada milisi yang didukung Iran tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, pejabat AS yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa gedung putih saat ini masih melakukan identifikasi jika Hezbollah menggunakan sistem pertahanan udara SA-22. SA-22 merupakan produksi Rusia yang digunakan untuk mematahkan serangan dari udara seperti jet tempur hingga drone. Gedung putih khawatir dengan kemungkinan terjadi dan terus memantau percakapan antara Wagner dan Hezbollah. Hezbollah sendiri disebut telah memiliki senjata yang cukup canggih. Tambahan sistem pertahanan udara dinilai semakin meningkatkan kemampuan milisi tersebut. Pejabat AS belum bisa memastikan bahwa sistem pertahanan udara itu telah dikirim. Meski demikian, mereka telah mengantisipasi dengan menempatkan kapal induk untuk menghalangi ancaman dari Hezbollah. Wagner Group sendiri sudah lama berada di Syria, yang juga merupakan salah satu markas Hezbollah di negara tersebut. Keberadaan Wagner juga terdeteksi di Libya, Mozambik, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan. Berdasarkan laporan Broking Institut, sementara itu militer Israel terus melancarkan serangkaian serangan balasan ke selatan Lebanon. Usai salah satu kotaknya dihujani puluhan roket milisi Hezbollah pada Kamis 2 November. Artileri Israel dilaporkan menargetkan sejumlah bos di selatan Lebanon, wilayah yang dikuasai milisi Hezbollah sekaligus sekutu Hamas di jalur Gaza, Palestina, saling serang dengan Hezbollah di Lebanon ini berlangsung kata Israel masih berperang melawan Hamas dengan menggempur habis-habisan jalur Gaza, Palestina. Pasukan pertahanan Israel Defense Force IDF melaporkan telah mencegat beberapa roket yang diluncurkan dari selatan Lebanon selama satu jam terakhir. Sejumlah peluncuran artileri dari Lebanon menuju wilayah Israel teridentifikasi sebagai tanggapan IDF saat ini menyerah serangkaian situs Hezbollah di Lebanon. Demikian pernyataan IDF, pasukan Hezbollah akan mendapat sokongan dari Grob Wagner, tentara bayaran Rusia. Bahkan Wagner akan memasuk persenjataan canggih ke Hezbollah untuk melawan Israel, yakni menjadi senjata rudal SA-22 yang diklaim akan menjadi ancaman berat bagi pasukan Israel. Informasi tersebut diungkapkan oleh intelijen Amerika Serikat, rudal SA-22 sendiri merupakan hasil produksi dari Rusia yang dirancang untuk menggagalkan serangan udara baik serangan pesawat terbang. Helikopter, rudal balistik dan jelajah ataupun bom terpadu oleh karena itu, jika Hezbollah menerima senjata tersebut, maka akan menjadi ancaman bagi pasukan Israel. Terlebih, Hezbollah juga dikenal telah memiliki sederet persenjataan yang mengesankan dengan penambahan pertahanan udara dari Wagner tersebut akan meningkatkan ancaman besar bagi musuh. Diketahui, pasukan Hezbollah dari Lebanon tersebut telah membantu Hamas melawan Israel sejak konflik memanas pada 7 Oktober silam. Hezbollah sendiri juga telah beberapa kali meluncurkan serangannya ke arah Israel dan menimbulkan beberapa kerusakan. Pasukan elit Rusia disebut membantu Hezbollah dan perlawanan Islam Irak. Grup Wagner disebut akan mengirim senjata membantu Hezbollah dan Irak menggempur Israel dikutip dari Naharnet. Informasi itu disampaikan oleh jurubicara gedung putih John Kirby pada selasa 21 November 2023. Pihaknya mengatakan Grup Wagner akan memberikan sistem pertahanan udara kepada militan Hezbollah Lebanon. Senjata yang sama pun akan diberikan Wagner untuk perlawanan Islam di Irak. Kirby menyeroti rencana tersebut lantaran kerjasama itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara baik Lebanon, Irak maupun Rusia menjadi musuh AS, Kirby mengatakan bahwa keputusan Wagner atas arahan pemerintah Rusia. Informasi kami menunjukkan bahwa Wagner atas arahan pemerintah Rusia bersiap memberikan kemampuan pertahanan udara kepada Hezbollah atau Iran kata Kirby. Sementara sebelumnya AS juga menuduh Wagner memasuk pansir S-1, sistem senjata dan rudal anti-pesawat self-proport Rusia. Adahupun tuduhan itu disampaikan oleh seorang pejabat AS yang tadi sebutkan namanya, namun Kremlin menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berdasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!